Halo, selamat datang kembali di channel Halunation. Tema kita hari ini adalah, Sejarah Bir di Indonesia. Apakah kawan halu semua tahu tentang sejarah bir di Indonesia? Kalau kawan halu semua belum tahu tentang sejarah bir di Indonesia, mari kita simak video yang satu ini. Jauh sebelum breweri ada di Indonesia, sangat mustahil untuk dapat menikmati sebotol bir dingin. Ini disebabkan karena minimnya faktor SDM dan hal-hal teknis yang dianggap kurang mumpuni pada saat itu. Satu-satunya jalan untuk bisa menikmati bir di sini adalah dengan cara mengimpor. Namun lagi-lagi, untuk mengimpor barang dari luar Indonesia kala itu, moda transportasi yang lazim digunakan adalah melalui jalur laut. Ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan kondisi bir menjadi kurang bagus setibanya di Indonesia. Maka dari itu, bangsa Belanda lalu memutuskan untuk mendirikan sebuah breweri di Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan akan bir tersebut. Sejarah bir di Indonesia dimulai pada tahun 1929, di mana saat itu bangsa Belanda yang dalam masa pendudukannya di Indonesia, mendirikan sebuah breweri yang berlokasi di Surabaya. N.V Netherlands Indische Bier Broweri Gen atau yang dulu juga dikenal dengan nama Java Breweri adalah nama dari breweri tersebut. Bir yang diproduksi di sana lalu dikenal dengan nama Java Beer. Di tahun 1937, Java Breweri melakukan renovasi pabrik dan memperluas jaringan usahanya. Tidak berselang lama, nama perusahaannya pun berganti menjadi Heineken's Netherlands Indische Bier Broweri Cematsecapi. Sejak saat itu penjualan bir Heineken mulai merambah pasar Indonesia dan impor bir Heineken, kemudian dihentikan. Satu fakta yang cukup menarik pada masa itu, orang kerap memesan bir Heineken dengan menyebut bintang, karena gambar bintang berwarna merah yang memang ada di logo Heineken tersebut. Pasca Perang Dunia II, tepat sebelum Jepang akhirnya menyerah, Republik Indonesia diproklamirkan. Setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, perusahaan Bir Heineken tetap menjalankan operasinya dengan nama Heineken's Indonesia Breweri MENV. Pada masa demokrasi liberal, tahun 1950-1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kapital nasional, di mana perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Ini membuat para pengusaha non-peribumi harus angkat kaki dari Indonesia, termasuk pula Heineken. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu semakin buruk karena pengusaha pribumi masih belum sanggup bersaing dengan pengusaha non-peribumi. Masuk ke era Orde Baru, Heineken kembali mengambil alih tempat pembuatan bir di tahun 1967 dan namanya kemudian berganti menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Di tahun 1982, PT Perusahaan Bir Indonesia mengubah namanya menjadi PT Multi Bintang Indonesia. Dan hingga kini Multi Bintang tetap melakukan proses brewing untuk bir bintang dan Heineken. Mari kita tarik mundur lagi ke tahun 1931, tepatnya di bulan Agustus, di mana NV Archipel Browerage Company didirikan oleh Geo Wehri dan Co. Unit usaha ini dibentuk dengan tujuan sebagai pabrik pembuatan dan penyulingan bir serta minuman berkarbonasi dengan es. Pabrik ini lalu dikenal sebagai pengimpor untuk bir-bir buatan Bremen dengan waktu, perusahaan ini akhirnya bergabung dengan perusahaan lainnya yang bernama Borsumic dan Hagemeyer di saat pemerintahan kolonial Belanda didirikan. Pada tanggal 8 April tahun 1933, Archipelago Brewery resmi beroperasi. Produk-produk bir yang dihasilkan oleh pabrik ini, seperti bir Diamonds, Angker, dan Criss, cukup mendapatkan respon yang positif. Tanggal 11 Mei tahun 1940, seluruh perusahaan Jerman di wilayah Hindia Belanda harus beroperasi di bawah pengawasan pemerintah Belanda, termasuk di dalamnya NV Archipel Browerage Company. Ini menyebabkan Archipel harus menjual perusahaannya kepada NV Borneo Sumatra Matsecapic, atau yang lebih dikenal dengan nama Borsumic. Setelah masa kapitulasi Jepang di tahun 1945, 30.000 hektoliter bir yang sudah tersimpan dalam sistem di Brewery tersebut diolah dan dijual kembali oleh brewmaster yang baru yang bernama Kiss Van Bommel. Memasuki era 1960-an, Brewery tersebut diambil oleh pemerintah kota Jakarta dan sekelompok orang Indonesia dikirim ke Eropa untuk belajar di sekolah Brewing. Tidak berapa lama kemudian, Brewery tersebut diambil alih pengoperasiannya oleh San Miguel Corporation dari Filipina. Saat ini, PT Delta Jakarta terbuka, merupakan bagian dari grup San Miguel Corporation dan Angker Beer yang hingga kini masih memproduksi bir jenis lager dan stout. Nah sekarang kawan halu semua sudah pada tau kan tentang sejarah bir di Indonesia? Misalkan kawan halu semua butuh juga video tentang sejarah bir di dunia, kawan halu semua bisa klik video yang ada di kanan atas yang sudah Hana siapkan khusus buat kawan halu semua. Untuk kalian semua yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel Halunasan. Sampai jumpa kembali dengan cerita menarik selanjutnya.